Intro Pemirsa kembali lagi di program On The Screen Tadi kita baru saja menyaksikan bersama film catatan emansipasi ini keren banget Boleh minta tepuk tangannya untuk film kalian? Oke, kalau boleh kasih nilai Saya pengen dari Elle dan juga Astrid ini kasih nilai untuk film kalian sendiri Dari angka 1 sampai 10 kasih nilai berapa Elle? Kalau Mas Shady jangan ditanya Jadi dia masternya Menurut Elle? 9 Wow, mendekati sempurna ya? Iya Karena? Karena itu kan film mengandung pembelajaran gitu kan Tentang Kayak akan makna ya filmnya ya Jadi itu keunggulan dari film itu? Iya Nah yang satunya apa menurut Elle? Ini kan dari angka 1 sampai 10 ini sempurna Elle kasih angka 9 berarti yang kekurangannya ini cuma 1 persennya nih Apa? Di bagian apa menurut Elle? Apa ya? Durasi kayaknya Durasi? Kurang panjang atau justru kepanjangan? Kurang panjang sedikit Kurang panjang sedikit Astrid kasih nilai berapa? Mungkin dari aku 8,5 8,5? Kenapa kasih nilai 8,5? Gimana ya kak? Kalau dari segi cerita sih udah bagus Soalnya kan aku merasai sendiri aku yang merangin Aku dapet hikmahnya Dapet apa ya Kayak aku dapet Aku menginspirasi hidupku sendiri gitu Film yang aku jalanin itu Cuma Aku kurang puas sih dari acting aku sendiri Cuma gimana ya 1,5 nya itu kurangnya dari aku sendiri Oh justru Iya Percakapannya kurang Percakapannya kurang Oke ini bisa menjadi bahan evaluasi juga ya Untuk teman-teman sendiri yang memerankan Menurut Mas Shadow gimana nih Mas? Film catatan emansipasi ini? Apanya maksudnya ceritanya atau gimana? Keseluruhan Hasil? Hasilnya Setelah saya memperlihatkan ke beberapa teman sih Katanya yang kurang greget itu pasti endingnya ya Jadi di endingnya itu kan adeganya di makam ya waktu itu Itu harusnya si pemeran utama atau si Tini ini harusnya benar-benar nangis totalitas banget Tapi disitu kurang jadi gregetnya kurang Padahal di awal kata teman-temanku udah bagus Meraninya udah bagus Hingga saja pasti finalnya di endingnya kurang Kurang greget itu ya Harusnya ada tambahan nangis Itu bisa mungkin feelnya lebih dapet gitu ya Tini kenapa gak nangis? Kepada ketahun Kepada ketahun Kepada ketahun Kepada lagi bagi kali ya Tapi di skenario nya memang tertulis harusnya nangis Iya Tapi udah diusahakan ya nangisnya Gak bisa Terus endingnya akhirnya buat menutupi itu Nunduk aja deh Cari aman Oke tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai filmnya Saya pengen tau latar belakang dari kalian ini apa Maksudnya kan tadi udah dijelasin Bahwa El dan juga Astrid ini berbeda sekolah Kok bisa bertemu dalam satu film ini ceritanya gimana? Siapa yang mau ceritain? Astrid? Ah oh iya Wih Jadi gini dulu kan kita sekitar kelas 2 ya SD mungkin? Kelas 7 Enggak Oh belum sampai kelas 7 SD loh Kalau aku sendiri emang gabung di dunia filman, dunia drama gitu lho dari SD kak Cuman ketemu El waktu itu ada program workshop ya Iya Kita ketemu kenalan Terus abis dari situ kita biasa bikin kayak audisi bareng Kita bikin konten bareng gitu Bikin audisi bareng? Maksudnya kita ikut audisi bareng Audisi saktur Terus abis dari situ kita jadi deket, sebetulnya si circle, circle kita tuh ada 4 orang gitu ya Oh biasa lah biasa sih ya Oke oke Itu semuanya beda sekolah Oh beda sekolah ya Oke lanjut Nah disitu dari situ cuma mereka anak pekalongan semua Kalau aku kan batang sendiri gitu ya Tapi papa aku asli di pekalongan Oh Jadi kalau misalkan kita ada project apa gitu ya udah aku yang paling jauh ke pekalongan sendiri gitu Terus dari situ kita biasa main bareng kita kalau ada info info sharing lomba apa gitu jadi bareng terus akhirnya bareng sampai sekarang Oke berarti berawal dari itu ya tadi SMP itu ya Iya dari ikut apa sanggar acting gitu Sanggar acting apa namanya kalau boleh tau Kalau dulu kita di sanggar seni multi talent Multi talent Multi talent namanya Ya disitu gak cuma acting sih ada nari ada nyanyi ada vokal gitu terus sama acting cuma kita ambil yang acting Tapi kalian ikut sanggar itu apakah kemauan sendiri atau disuruh orang tua Kemauan sendiri Kemauan sendiri Memang suka ya Iya Oke Nah ini latar belakang bertemunya kalian Saya pengen tau kenapa bisa ketemu Mas Yadu Atau Mas Yadu yang menemukan mereka Gimana ceritanya mas Ya sebenarnya kan saya kenal Astrid ini kan kebetulan mamanya Astrid ini kan temennya kakakku Ya terus disitu saya juga kenal juga sama temen aku namanya Mas David ya Mas David ini yang memperkenalkan Astrid ke aku Jadi waktu itu aku belum tau kalau Astrid ini anaknya mamanya itu kan temennya kakakku Saya belum tau waktu itu Tapi waktu datang ke rumah terus ngajak mamanya kan kebetulan mamanya ikut main juga kan jadi peran ibu Iya itu mamanya Astrid Oh itu mama aslinya Oh itu mama aslinya Mama aku sendiri Oh mama kakku Makanya aslinya dapet banget antara ibu sama anak Oke Waktu disitulah aku baru tau oh ternyata Itu temennya kakakku Namanya Astrid ini Terus si Astrid tak suruh ngajak satu temen lagi karena kan kurang satu pemain lagi Akhirnya ngajak L Oke kenapa yang dipilih L padahal bestinya tuh tadi ada empat orang ya Udah udah disuruh ikut semua Yang lain sibuk Sibuk Kamu gak sibuk Enggak Sebenernya sibuk tapi gak sibuk-sibuk banget Gak sibuk-sibuk banget Oke berarti berawal dari kenal sama mamanya Akhirnya anaknya juga ikut gitu ya Oke Oke Tapi tujuan untuk memproduksi film catatan emansipasi ini sendiri sebenernya apa sih Maju Aduk Tujuan awalnya Waktu itu untuk keperluan lomba sih seperti biasanya Kalau menang gak masalah yang penting dicoba dulu ikut partisipasi Berarti tujuan awalnya karena memang untuk lomba ya Iya untuk lomba Lomba apa kalau boleh tau Lomba festival film apa ya lupa udah lama sih Pokoknya festival film Tingkat apa Tingkat Tingkat nasional Tingkat nasional Wow bisa ikut lomba Festival film tingkat nasional Dapat juara Enggak Enggak Oh tapi gak apa-apa Yang penting bisa untuk pengalaman ya Dan menambah ilmu juga tentunya Baik kita akan melanjutkan obrolan kita Setelah jeda berikut Pemirsa Jangan kemana-mana tetap di on the screen